Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi kali ini gue akan ngebahas sebuah parfum yang lumayan ada beberapa dari viewerku yang nungguin Yaitu parfum dari Al Rehab Aku pilih untuk bahas yang Shada, ini duluan Karena katanya wanginya mirip sama Kabotang The Grass Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan parfum yang satu ini Please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Jadi sebelumnya aku mau bilang bahwa Shada dari Al Rehab ini tuh sebenernya udah aku kepoin sejak lama Tapi entah kenapa tuh aku selalu bingung atau ragu untuk beli di toko mana gitu Karena sejujurnya yang jual banyak dan harganya tuh beraneka ragam gitu Jadi yaudah akhirnya aku putuskan untuk nyoba kemarin beli di salah satu toko Kalau gak salah dia itu toko yang jual peralatan-peralatan untuk beribadahnya umat muslim gitu Dan salah satunya dia jual parfum, parfum Arab Al Rehab ini gitu Nah aku sendiri gak tau apakah ini kualitasnya asli atau enggak atau segala macem Karena aku juga gak punya pengalaman untuk memakai parfum ini Tapi aku bisa bilang ini SPL-nya wow gokil gitu Jadi mungkin kemungkinan untuk ini barang palsunya mungkin kecil gitu ya Karena ini emang SPL-nya gokil Jadi gimana sih wangi dari Shada ini? Mungkin sebelumnya aku mau kasih tau dulu gimana sih bentuk botolnya ya Jadi aku beli yang roll-on emang sengaja Karena sebelumnya tuh aku belum pernah punya parfum yang roll-on jenisnya Dan setau aku nih parfum yang roll-on ini tuh juga dia gak ada alkoholnya Jadi sekarang aku pengen tau juga Dan untuk yang kemasan kecil ini harganya murah sih menurut aku Dia cuma aku beli dengan harga segini gitu Dan dapetnya 5 mili kalau gak salah 6 mili ya dapetnya 6 mili Dengan kotak yang segitiga kayak gini khas dari Al Rehab yang roll-on Disini tulisannya alkohol free 6 mili Jadi dibuka dari atas gini dan Nah dalamnya kurang lebih kayak gini Ini di dalamnya Jadi simple banget Cuma ada tulisan Shada Dan Shada ini tuh gambarnya bunga mawar warna pink gitu Dalamnya jusnya itu warnanya agak kehijau-hijauan mirip sih Kayak Kabotang Mirip gitu ya Karena ini kalau dilihat di Fragrantica katanya mirip wanginya kayak Kabotang Gimana wanginya? Hmm aku bisa bilang ini wanginya tuh 90% mirip sama Kabotang The Grass yang aku punya Gitu ya Jadi kalau misalnya dioleskan ke kulit dia itu berminyak lumayan berminyak Tapi kalau di kulitku sendiri minyaknya tuh hilang kurang lebih satu jaman Jadi kalau misalnya aku balur-balur gini di kulit Nah dia nanti kurang lebih satu jaman baru bakal hilang tuh minyaknya yang bener-bener hilang gak ada bekasnya lagi gitu Dan ini minyaknya sejauh yang aku cobain gak ada sama sekali yang bikin perih di kulit atau gatel Jadi so far sih oke-oke aja dipakai di kulit gitu Hah wanginya tuh enak emang wanginya mirip banget sama Kabotang menurut aku Hmm bener ini tuh wangi-wangi floral yang manis Tapi memang bedanya adalah untuk parfum yang jenisnya gak beralkohol gini Dari awal tuh dia wanginya tuh gak langsung semerbak mabul gitu ya Gak langsung kayak langsung partikelnya berhamburan ke udara gitu loh Beda seperti kalau kita pakai yang ada alkoholnya Misalnya nih aku coba yang ini yang IDT dari Kabotang ya Nah dia tuh langsung Hmm awal-awal tuh langsung jert ada wangi alkoholnya Yang langsung kayak ngebuat wangi yang lainnya Wangi si Kabotang fragrance-nya sendiri itu Ikut-ikutan kayak menguap ke udara gitu Jadi akhirnya tuh lebih Kesannya itu jadi projection-nya untuk awal tuh jadi lebih kenceng yang versi IDT-nya Sedangkan untuk yang versi IDT-nya Ini lebih kenceng lagi sih Hah ya wanginya juga mirip Ya mirip-mirip hampir sama semua Wanginya dari ketiga yang aku punya ini Ya jadi memang untuk projection awalnya Si Siada ini tuh lebih malu-malu Tapi lama-lama tuh dia keluar gitu wanginya Jadi kalau misalnya kita dari botol ini aja Kayak baru kita buka gini langsung kecium sebenernya wangi Langsung semerbak gitu Tapi untuk awal-awal pengolesan dia gak langsung yang istilahnya tuh keluar gitu wanginya Ini wanginya mirip banget sama Kabotang The Grass Yang arahnya tuh memang lebih ke arah floral Ini wangi-wangi floral tapi yang gak bikin enek Ada kesan manisnya Manisnya adalah manis floral gitu Yang indah banget Yang aku suka banget gitu Yang feminin Mateng gitu Yang istilahnya tuh wangi-wangi wanita dewasa Yang udah mapan yang Ini bukan berarti ini wangi gak bisa dipake cowok Bisa banget Wanginya agak berat Jadi bukan tipikal wangi yang ringan-ringan gitu Bukan tipikal wangi yang Anak muda bukan Ini wanginya cukup dewasa Tapi dewasanya tuh enak banget dicium gitu Nah kalo misalnya kita ngomongin soal notesnya dari Kabotang Itu kan banyak banget gitu ya notesnya Kalo aku baca berdasarkan Fragrantica ya Aku gak tau balik lagi Fragrantica tuh ada yang bilang juga Valid Ada juga yang bilang beda gitu sama yang aslinya Tapi sejauh ini itu yang menjadi akusar aku gitu ya Kalo di Fragrantica itu kan kalo untuk Kabotang The Grass itu banyak banget gitu notesnya Mulai dari ada pebungaannya, ada fruity-nya, ada juga wangi-wangi chifetnya gitu-gitu Dan hoodie Jadi ada vanilanya juga Jadi banyak banget Tapi ketika aku buka di Fragrantica notesnya Al Rehab Shada ini tuh cuman ada dua notes Yaitu jasmine dan juga rose Tapi menurut aku sih dari segi wanginya harusnya gak sesimpel itu Karena kalo dibilang ini wangi rose Juga wangi rosnya gak begitu menonjol Dibilang ada wangi jasminnya Juga jasminnya aku gak terlalu tercium Kalaupun itu perpaduan diantara mereka berdua Aku rasa masih ada wangi-wangi lainnya gitu Yang Ya Yang ada di dalam si Shada ini Ini tuh enak banget wanginya Semuanya sih Jadi aku kalo pas aku nyobain kan aku sempet battle-in nih Antara si Kabotang The Grass sama si Shada ini Gimana masalah SPL-nya gitu Nah jadi kesimpulanku adalah si Shada ini tuh punya performa yang mirip banget juga sama Kabotang The Grass yang EDP Yang Eau de Pavang gitu ya Bukan yang EDT Kalo yang EDT kan lebih cepet hilang gitu Sedangkan Shada ini tuh dia ketahanannya untuk longevity-nya tuh mirip banget sama Kabotang The Grass yang Eau de Pavang Bahkan lebih gitu Jadi aku pernah nyobain dia dua-duanya itu lewat dari 12 jam dua-duanya Dan di jam ke-12 si Kabotang The Grass yang aku pake di tangan kanan Ini kita ngomong masalah di kulit ya bukan di baju ya Si Kabotang The Grass ini tuh dia di jam ke-12 masih ada tapi tipis banget Sedangkan si Shada ini jam ke-12 itu lebih kerasa wanginya gitu daripada si Kabotang The Grass Jadi kesimpulanku wow ini tuh lebih oke gitu Memang untuk awal-awal projectionnya tuh kesannya memang lebih boom lebih wow yang si Kabotang The Grass gitu ya Karena dia tuh ya karena mungkin dia ada alkoholnya juga jadi dia wanginya lebih semerbak gitu Nah sedangkan Shada ini awalnya tuh ya masih kayak yang berminyak aja terus santai-santai kalem Tapi wanginya tuh stay gitu tetep ada tetep ada walaupun dia wanginya bukan tipe yang langsung semerbak ke seluruh ruangan gitu Karena mungkin dia gak ada alkoholnya Mungkin balik lagi ya Disclaimer aku bukan expert di bidang parfum gak ngerti juga masalah alkohol-alkoholan Tapi itu yang sesuai dengan logika aku aja kemungkinannya kayak gitu Nah tapi memang kekurangannya adalah si Shada ini ya berminyak aja di kulit dan minyaknya lumayan lama ilang Jadi buat kalian yang mungkin gak suka sama parfum yang berminyak bakal lumayan mengganggu gitu Dan dua-duanya ini tuh meninggalkan jejak sih menurut aku Jadi wangi-wangi tipe yang meninggalkan jejak Sekalipun si Shada ini tuh dia gak ada alkohol dan projection yang gak terlalu se-wow yang si Kabotang The Grass Tapi dia ketika kita di dalam ruangan terus kita keluar gitu misalkan Nah di dalam ruangan itu tuh masih ketinggalan wanginya kita gitu Jadi menurut aku si Yajnya juga oke Ya bisa dibilang performanya ini tuh oke banget dibandingkan harganya yang bener-bener murah gitu menurut aku Jadi ini tuh alternatif banget buat kalian yang mungkin pengen-pengen dapet wanginya Kabotang tapi dengan harga yang jauh lebih murah Iya kurang lebih sih itu yang bisa aku bagikan tentang Al Rehab Shada ini gitu Untuk siapa yang bisa pake terus kapan lebih bagus dipakenya dan bla 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 Itu sebenernya sama persis kayak Kabotang The Grass Jadi kalian bisa intip aja videoku yang ada di atas sini yang aku ngejelasin tentang Kabotang The Grass gitu Tapi yang pasti kalau aku battlin di antara keduanya aku bisa bilang dua-duanya tuh setara gitu ya Sama-sama oke Memang kelebihan yang Kabotang The Grass dia gak berminyak di kulit Terus dia projection awalnya lebih boom gitu ya Tapi dari segi harga ini lebih murah dan ini juga ketahanannya itu di kulit staynya lebih lama Sama-sama di atas 12 jam tapi yang ini lebih berasa di jam ke-12 sedangkan yang ini lebih tipis gitu Aku seneng banget menemukan alternatif dari Kabotang The Grass ini Mungkin kalian yang sebenernya pengen nyobain Kabotang The Grass penasaran Tapi karena harganya mungkin masih terlalu mahal dan gak ada yang jual di cannya Nah kalian cobain aja dulu aroma dari si Shada ini Ini wanginya 90% mirip menurut aku Sampai disini dulu videoku kali ini Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe dan juga share videonya ke sosial media kalian Jangan lupa follow juga instagramku disini Dan sampai jumpa di video-video ku yang lainnya Bye-bye